Di sisi yang lain memang karena tadi kami juga mendapatkan berbagai informasi seperti tadi dibilang sama Pak BK ada 10 handphone yang sudah diproses. Lalu itu kami periksa satu-satu ya satu-satu makanya itu juga ya ketika ada permintaan untuk menunda pada hari Rabu akhirnya kami juga setujui. Kalau enggak ya enggak akan kelar sampai malam kalau dua agenda itu. Jadi memang cukup detail tadi diberikan dari satu-satu hp-nya apa isinya apa substansinya apa. Ini persis seperti yang beberapa waktu yang lalu kami minta. Termasuk juga beberapa hp itu dari 10 itu yang juga kami minta. Jadi yang kemarin kami bilang kalau ada beberapa hp yang kami susulkan untuk diminta keterangannya dan sebagainya. Nah tadi selama proses pagi sampai menjelang sore jam 3 tadi itu dijelaskan semua. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang ini enggak kalah pentingnya dan ini kalau bagi Komnas HAM ini sangat penting. Itu adalah soal konstrin waktu yang sejak awal kami dapatkan dari Jambik. Itu juga terukur dari hasil pendalaman kami dalam 10 hp tersebut. Jadi konstrin waktunya terkonfirmasi ya substansinya juga terkonfirmasi. Jadi di samping agenda kami mendapatkan banyak keterangan karena memang sejak awal keterangan ini berangkat dari apa yang kami milikin. Nah tadi selama proses dari pagi sampai sore itu bahan-bahan yang kami dapatkan dari Jambi itu terkonfirmasi. Jadi satu soal waktunya, konstrin waktunya, yang kedua adalah soal substansinya. Nah ini yang membuat posisi kami melihat proses penanganan kasus. Brigadir Joshua ini semakin lama, semakin terang beneran. Medcom.id, a part of Media Group Network.